Bagaimana dengan seorang Ustadz yang berbicara kotor dan dasar? Bahkan orang awam saja dilarang untuk berkata kotor dan kasar. Maka bagaimana mungkin seorang Ustadz dilegalkan untuk mengucapkan ucapan yang kotor dan kasar? Di mana ilmunya dia? Kalau seorang Dari tidak bisa menjaga ucapannya di dalam majlisnya, majlisnya berisi dengan umpatan, majlisnya berisi dengan cacian, majlisnya berisi dengan ucapan-ucapan yang kotor, kebaikan apa yang dia berikan kepada umat? Sebagai seorang Dari kita merupakan kudua, kita merupakan teladan, orang itu melihat kita. Dan terkadang dakwah dengan apa yang dilihat itu lebih dalam daripada dakwah dengan ucapan. Di mana kita? Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada hamba-hambaku ini secara umum, alim dan awam. Ucapkan ucapan yang baik, karena syaitan itu berusaha menarik mereka, membuat mereka saling berjauhan, membuat mereka saling berselisih. Maka mari bersama-sama, siapapun, bukan hanya untuk orang alim, namun ini ditekankan bagi orang alim bahkan untuk penuntut ilmu. Penuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala.